musik 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 oke, halo guys, gue lagi di arabica covid, gue mau coba ya, lupa, finis covidnya jadi, kita liat ya, kira-kira yang tetap aja musik 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 nah, ini adalah prises dari arabica coffee ya, harganya ada yang dari 35 ribu 59 ribu, 65 ribu tergantung dengan pesanan dan ukuran kalian ya, lalu disini juga dia menyediakan bean coffee nya, ada yang paling mula itu 200 gram, di 165 ribu ada yang 1 kilo hingga 5 juta rupiah jadi, selain disana menjual minuman, dia juga menjual makanan dan juga beberapa packaging untuk bean coffee nya ya wah, ini adalah yang gue pesen nih wah, gak sabar banget untuk cobain pesanan gue yuk, kita sama-sama review bareng-bareng ke 4 menu ini musik halo, akhirnya sudah selesai antri jadi, hari ini gue pesen 4 menu yang pertama yang pertama semua orang yang gue tanyain itu semuanya maunya spanish latte katanya favoritnya ya, jadi gue pesen 2 yang dingin dengan yang panas ini 1 spanish latte ya, ini yang hot ini kurang 8 pos gue request tambah oat milk tambah 10 ribu rupiah lalu ini yang spanish latte yang dingin ya ya, ini yang originalnya katanya favoritnya emang yang dingin lalu gue pesen juga dark latte ini dark latte yang panasnya ini oke dan yang satu lagi yang mangkok nih, macal latte sekarang kita coba bersara-sama hampir tak apa lah ya jadi dark latte ini katanya dicampur dengan dark chocolate ya gue enak tapi memang gak terlalu pahit ya gue rasa kalian butuh gula kalau yang suka manis nah, berikutnya gue mau cobain spanish latte gue aduk lagi dulu ya gue cobain yang original dulu ya sedotannya juga pake sedotannya juga pake pepper ya pepper straw tapi tetep kapnya plastik hehehe ini gue aduk ini adalah spanish latte nya dia ini adalah spanish latte nya dia gue ini enak kopi sebelah pun gak ada yang kayak gini ini seriusan ini gak gak pahit kok kopinya gak terlalu berasa yang sampai menyengat atau bikin lidah gak enak gitu dan gak tau susunya berasa kental lalu manisnya juga berasa kok ini juara juara-juara banget oke tadi udah cobain dark latte lalu cobain spanish latte nya yang dingin sekarang cobain spanish latte nya yang panas sebenernya udah gak gitu panas karena disini kena angin ini spanish latte nya gue special request gue pake tambahan 10 ribu dengan oatmeal jadi kurang manis ya heheheheh tapi better yang original ya emang tapi not bad lah rasa spanish latte nya tetep ada tapi memang gue lebih prefer untuk yang milk yang biasa oke next nya gue mau cobain makan maca latte nya ya masih boleh seneng gue aduk dulu enak macanya berasa cuman gara-gara cuman gara-gara udah ketemu spanish latte atau spanish latte yang paling juara sih cuman sayang macanya kurang rich ya beberapa brand sebelah punya maca agak better dikit jadi gue pernah cobain yang di jepang tapi yang hot waktu di reseko emang emang gak tau kenapa disini agak lebih manis dikit ya cuman tetep macanya lebih rich oke sekarang final resep nya ya menurut gue yang paling enak tetep spanish latte nya emang disaranin pesen yang dingin dan gak kecewa sama sekali menurut gue 9 per 10 ini oke banget kalian harus coba kalo emang kesini dan sempet kalian harus coba disini ya lalu yang kedua itu memang maca latte ya maca latte nya ini saya emang maca yang unlaw rich cuman perpaduan rasanya masih oke menurut gue ini masih di kecobaan dulu next nya yaitu kedua ini mirip ya mungkin 6,5 per 10 drug latte ini perlu banyak banget gula karena drug coklatnya juga pahit lalu kopinya juga pahit tapi gue pecinta coklat dan pecinta kopi mereka pasti suka ini next nya sayang banget disuggestin ini spanish latte tapi pake yang oatmeal sebenernya menarik karena ada taste yang baru di lidah kita dengan oatmeal ya tapi disayangkan keren banget gak ada soy milk mungkin soy milk bakal lebih enak ya jadi menurut gue ini gue masih kurang 6,5 per 10 oke jadi kritik dikit kali ya gak apa-apa kan buat namanya masukan ya jadi jangan tersinggung untuk gue ini paper bagnya yang lumayan kemahalan karena harganya 3.000 dan gak ada lambang gak ada lobo apapun lihat deh mungkin di shopee atau tokopedia harinya 1.000 rupiah ya terus gak ada narkon di dalemnya jadi gak gak gitu kokoh kayaknya kalau kalian taruh sesuatu yang dingin lama-lama lembek basah dan akhirnya jebol oke kritik berikutnya adalah temboknya ya karena putih mungkin jarang dibersihin padahal baru tapi udah kotor lalu kalian juga harus pilih-pilih waktu kalau mau kesini gue kesini waktu itu jam sekitar 12 siang belum terlalu rame dan setelah itu makin rame makin menjambur makin banyak banget yang dateng dan kalian harus mengantri sepanjang ini wah ini agak PR banget sih tapi karena memang masih baru dan happening oke kalian juga harus foto-foto disini karena tempatnya OOTD banget karena tempatnya bagus interiornya memukau jadi cocok buat instagram kalian oke untuk harganya dari 4 minuman ini adalah 243.000 rupiah wah kira-kira ini adalah 60 ribuan satu cup nya ya tergantung kalian pesen dingin, panas dan ukurannya berapa nah menurut kalian kira-kira arabica cafe ini bakal bertahan berapa lama sih karena harganya lumayan mahal dibanding dengan kopi-kopi lainnya tentunya jadi buat kalian yang udah coba dan beberapa menu yang belum gue coba kalian bisa tulis di komen untuk bantu review berikutnya oke thank you oke sekian review dari gue terima kasih udah nonton jangan lupa like dan juga subscribe tunggu review koko hai dalam berikutnya oke bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih